bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada materi, fungsi, dan persamaan logaritma yang pertama fungsi logaritma bentuk umum dari fungsi logaritma adalah y sama dengan a log k dikali x dimana a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1 k lebih dari 0 dan a k adalah elemen bilangan real kemudian selanjutnya dalam melukis grafik fungsi logaritma langkah langkahnya adalah yang pertama menentukan titik potong grafik dengan sumbu x yang kedua menentukan titik bantu dengan menggunakan daftar atau tabel yang ketiga kita lalu kita melukis grafiknya hal ini sama dengan kita menyelesaikan atau melukis grafik fungsi eksponen pada materi sebelumnya oke lanjut ke contoh soal lukislah sketsa grafik fungsi y sama dengan 2 log x pembahasannya yang pertama kita menentukan titik potong dengan sumbu x berarti y nya sama dengan 0 kita substitusi kita ganti y dengan 0 sehingga diperoleh 0 sama dengan 2 log x kemudian kita ubah menjadi menggunakan definisi dari logaritma jadi x sama dengan 2 pangkat 0 maka hasilnya x sama dengan 1 selanjutnya langkah-langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel titik bantu dan pertama tentukan titik-titiknya terlebih dahulu yang pertama kita menggunakan x sama dengan setengah nah disini kita menggunakan bilangan-bilangan yang berhubungan dengan basis dari logaritma itu 2 merupakan kebalikan dari eh setengah merupakan kebalikan dari 2 maka kita menentukan x sama dengan setengah maka y nya diperoleh y sama dengan 2 log setengah maka y nya sama dengan negatif 1 karena setengah itu merupakan 2 pangkat 1 2 log 2 pangkat negatif 1 maka hasilnya negatif 1 peroleh titiknya yaitu setengah koma negatif 1 kemudian yang kedua x sama dengan 2 maka y nya 2 log 2 2 log 2 hasilnya adalah 1 maka diperoleh titik 2,1 selanjutnya yang ketiga x sama dengan 4 maka y nya 2 log 4 4 ini merupakan 2 pangkat 2 maka diperoleh y nya sama dengan 2 maka titiknya adalah 4,2 selanjutnya kita membuat tabelnya setelah kita dapat 4 titik yang pertama 1,0 setengah koma negatif 1 2,1 dan 4,2 nah kita buat dalam tabel nah selanjutnya angka selanjutnya tadi setelah kita memiliki tabel titik bantunya maka selanjutnya adalah kita gambar grafiknya nah disini sudah ada negatif 1,0 1,2 untuk di bagian y nya kemudian untuk di bagian x nya setengah 1,2 dan 4 yang pertama yang pertama kita titik foto yang pertama setengah koma negatif 1 maka titiknya adalah disini selanjutnya yaitu 1,0 letak titiknya disini kemudian 2,1 letak titiknya disini dan terakhir 4,2 disini selanjutnya kita hubungkan dengan garis jadi nah jadilah grafik fungsi dari y sama dengan 2 log x baik selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan logaritma untuk menyelesaikan persamaan logaritma diperlukan aturan-aturan sebagai berikut atau terdapat beberapa bentuk dari persamaan logaritma yang pertama jika bentuk a log fx sama dengan a log p maka fx sama dengan p asalkan fx lebih dari 0 yang kedua a log fx sama dengan a log gx maka fx sama dengan gx asalkan fx dengan gx itu lebih dari 0 bentuknya ketiga a log fx sama dengan b log fx sama dengan mk fx sama dengan 1 kenapa karena basisnya berbeda maka untuk mendapatkan hasil yang sama atau memenuhi persamaan ini yaitu fx nya sama dengan 1 yang keempat untuk a log a log fx kuadrat tambah b dalam kurung a log fx tambah c sama dengan 0 maka bentuk ini diubah ke dalam persamaan kuadrat asalkan fx nya lebih dari 0 yang kelima jika hx log fx sama dengan hx log gx ini bersama hampir sama dengan bentuk yang kedua namun disini basisnya merupakan persama merupakan persamaan linier maka fx sama dengan gx asalkan hx lebih dari 0 dan fx lebih dari 0 gx lebih dari 0 dan juga hx nya tidak boleh sama dengan 1 oke lanjut ke contoh soal bentuk yang pertama a log fx sama dengan a log p itu kan diperkenalkan penyesaian dari 2 log x kuadrat tambah 4x sama dengan 5 nah tadi sesuai dengan sifatnya yaitu bentuknya fx sama dengan p maka kita ubah menjadi a log gini dengan jadi maka x kuadrat tambah 4x sama dengan 2 pangkat 5 atau x kuadrat tambah 4x sama dengan 32 nah selanjutnya kita pindahkan ke kiri kita jadikan 1 selanjutnya kita faktorkan jadi x kurang 4 dan x tambah 8 maka diperoleh x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 8 nah selanjutnya kita masukkan x sama dengan 4 ke dalam fx untuk melihat apakah fx lebih dari 0 atau tidak untuk melihat mana yang memenuhi pertama 4 kuadrat tambah 4 dikali 4 jadi x kita ganti dengan 4 hasilnya adalah 32 nah disini x sama dengan 4 memenuhi persamaan diatas memenuhi syarat kemudian yang kedua untuk x sama dengan negatif 8 hasilnya sama 32 maka kedua bilangan ini memenuhi untuk persamaan diatas maka impunan persamaan adalah negatif 8 dan 4 selanjutnya bentuk yang kedua yaitu a log fx sama dengan a log gx tentukan impunan persamaan dari 2 log 2x kurang 3 dan 2 log x tambah 3 maka dapat kita selesaikan yang pertama kita buat syaratnya dulu yang pertama fx harus lebih dari 0 maka diperoleh x harus lebih dari 3 per 2 kemudian syarat yang kedua x tambah 1 harus lebih dari 0 maka diperoleh x lebih dari negatif 1 dari 2 syarat ini maka yang paling memenuhi jika kita buat dalam baris bilangan adalah x lebih dari 3 per 2 secara tutapannya maka kita bisa lanjut ke penyesaiannya langsung 2x kurang 3 sama dengan x tambah 1 fx sama dengan gx maka 2x kita kelompokkan x nya kita pindahkan dan 3 nya kita pindahkan kita kelompokkan sesuai dengan yang memiliki variable dan yang tidak memiliki variable selanjutnya diperoleh x sama dengan 4 x sama dengan 4 ini memenuhi syarat yang tadi yaitu x lebih dari 3 per 2 maka hiburan persennya adalah x sama dengan 4 selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu a log fx sama dengan b log fx contohnya tentukan hiburan persen dari 5 log 3x tambah 10 sama dengan 9 log 3x tambah 10 pembahasannya yang pertama ini fx harus sama dengan 1 untuk memenuhi persamaan diatas maka peroleh 3x sama dengan tambah 10 sama dengan 1 3x sama dengan 1 dikurang 10 maka peroleh hasilnya adalah x sama dengan negatif 3 maka hiburan persennya adalah negatif 3 bentuk selanjutnya yaitu persamaan logaritma bentuk A log A buka kurung A log fx kuadrat tambah B buka kurung A log fx tambah C sama dengan 0 tekan 6% dari 5 log kuadrat x dikurang 5 log x pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0 selanjutnya yang pertama syaratnya adalah x lebih dari 0 kemudian kita ubah bentuknya menjadi seperti yang di atas jadi 5 log x kuadrat dikurang 5 log x pangkat 3 tambah 2 kita ubah menjadi 5 log x kuadrat dikurang 3 disini dari pangkatnya ini sesuai dengan sifat logaritma menjadi pindah ke depan ke depan jadi 3 5 log x tambah 2 sudah sama bentuknya dengan yang di atas A ini berarti 1 B negatif 3 dan C adalah 2 selanjutnya kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat kita misalkan yang pertama 5 log x sama dengan p maka kita ubah menjadi p kuadrat dikurang 3p tambah 2 sama dengan 0 selanjutnya kita faktorkan menjadi p kurang 1 dikali dengan p kurang 2 sama dengan 0 maka diperoleh p sama dengan 1 atau p sama dengan 2 selanjutnya untuk p sama dengan 1 maka 5 log x sama dengan 1 kita ubah 1 ini menjadi bentuk logaritma menjadi 5 log 5 dengan basis 5 menjadi maka diperoleh dengan menggunakan sifat persamaan logaritma yang pertama menjadi x sama dengan 5 kemudian selanjutnya untuk p sama dengan 2 kita ubah menjadi 5 log x sama dengan 2 maka kita ubah menjadi 5 log x sama dengan 5 log 5 pangkat 2 maka diperoleh x sama dengan 5 pangkat 2 atau x sama dengan 25 maka diperoleh impunan penjiannya adalah 5 dan 25 oke selanjutnya kita masuk ke bentuk yang terakhir bentuk persamaan logaritma yang terakhir yaitu hx log fx sama dengan hx log gx tukar diperoleh dari x log x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan x log 2x kurang 4 ya hx nya disini x fx nya yaitu x kuadrat kurang 5x tambah 6 dan gx nya yaitu 2x kurang 4 oke pembahasannya yang pertama syaratnya adalah hx lebih dari 0 maka x lebih dari 0 kemudian syarat yang kedua fx lebih dari 0 maka x kuadrat kurang 5x tambah 6 lebih dari 0 selanjutnya kita faktorkan menjadi x kurang 2 kali dengan x kurang 3 nah disini perkalian 2 bilangan akan menghasilkan bilangan yang positif apabila keduanya positif atau keduanya negatif sedangkan syarat yang pertama dia tidak boleh kurang dari 0 maka kita ambil keduanya positif maka diperoleh x lebih dari 2 atau x lebih dari 3 kemudian selanjutnya syarat yang ketiga yaitu gx lebih dari 0 k 2x kurang 4 lebih dari 0 kita diperoleh x nya lebih dari 2 nah dari 3 syarat ini diperoleh dapat kita simpulkan maka yaitu syaratnya x lebih dari 3 karena yang paling besar adalah 3 lanjutnya kita dapat masuk ke fx sama dengan gx langsung jadi kita kelompokkan menjadi 1 x kuadrat kurang 5x kurang 2x tambah 6 tambah 4 kita kumpulkan sama dengan 0 diperoleh hasil x kuadrat kurang 7x tambah 10 sama dengan 0 selanjutnya kita faktorkan menjadi x kurang 2 dengan x kurang 5 dengan 0 maka diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 5 nah kita lihat lagi x yang memenuhi persamaan adalah yang x sama dengan 5 karena syaratnya x harus lebih dari 3 maka hikonan penyesaiannya adalah 5 baik sekian materi hari ini terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati